Intro Festival Jogja Kota 2022 atau FESTA yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menampilkan berbagai potensi wisata dari 14 kemantren yang terbagi menjadi 4 kluster kawasan cagar budaya. Berlokasi di Embung Kiwangan, kegiatan ini sebagai upaya untuk menumbuhkan potensi ekonomi dan budaya di kawasan Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yeti Martanti mengatakan, 4 kawasan cagar budaya ini menampilkan budaya dan sosio-kultur untuk diekspos melalui potensi atau kolaborasi antar kemantren. Khusus pembukaan untuk bud-bud yang nanti akan memamerkan produk kuliner maupun kreatif yang ada di kemantren-kemantren yang terklusterisasi dalam KCB-KCB. Jadi ada 4 KCB di sini, KCB Kraton, Kota Gede, Kota Baru, dan Pakualaman. Dan untuk istilah KCB ini, untuk pertunjukannya nanti, kita mengistilahkan dengan nama Jagongan. Kemudian yang khusus untuk pameran-pameran ini nanti namanya Warung Kota. Jadi ini semuanya nanti akan Warung Kota Kraton, Warung Kota Baru, Warung Kota Pakualaman, dan Warung Kota, Kota Gede. Pembagian wilayah untuk masing-masing kawasan jagar budaya ini meliputi yakni keraton yang digabung dengan kemantren Ngampilan, Wirobrajan, Mantri Jeron, Gedongtengan, dan Teka Rejor. Sedangkan Pakualaman berkolaborasi dengan kemantren Gondomanan dan Mergangsan. Kemudian Kota Baru menggandeng kemantren Gondokusuman, Cetis, dan Danurajan, serta kemantren Kota Gede berkolaborasi dengan Umbul Harjo. Festival ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yurya Dijaya, di mana pihaknya mengapresiasi kegiatan Festa 2022 ini sebagai awal atau proses pemanasan ke depan sebagai lokasi taman budaya termasuk dengan membangun semangat berkolaborasi dan jejaring guna menguatkan sistem budaya. Ya harapannya kenapa menu-nya di sini ya tentu karena kejepan nanti Bungiwa ini sebagai taman budaya menjadi satu pusat kegiatan budaya yang dimana pan-panca di Kota Gedeanan. Dan ini proses pemanasan. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV